Memang tidak wajar, tapi kenapa yang berlakukan itu bertahun-tahun, bukan nanti hari Jumat kemarin, jangan ibu mengelak, jangan ibu gilang kepala, sekarang saya kasihkan ibu sampai ini, ibu mau makan, tidak sampai ini saya kasih, saya suap ibu deh, jangan ibu makan sendiri, saya suap, ibu mau tidak. Sahabat Kompas.com, MS seorang guru SD Negeri 50 Buton, Sulawesi Tenggara, diduga menghukum 16 muridnya dengan menyuruh memakan sampah plastik. Peristiwa tersebut bermula ketika MS mengajar siswa kelas 4 pada Jumat 21 Januari 2022. Saat mengajar, murid kelas 3 berkali-kali membuat keributan karena guru kelasnya belum datang. Menurut pengakuan siswa berinisial DS, guru MS langsung mendatangi ruangan kelas 3 sambil menutup pintu kelas. Ia kemudian disebut mengambil sampah plastik dan menyuapkan benda tersebut ke para muridnya. Tak terima dengan perlakuan ini, keluarga korban berencana membuat laporan ke polisi. Untuk melaporkan tindakan atas yang guru kemarin, guru kemarin yang kasih makan muridnya sampah, salah satunya adalah kepanakan saya. Dan kami memang dari pihak keluarga tidak terima dengan perlakuan guru seperti itu. Perwakilan guru SD Negeri 50 Buton, Musrianto, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya pihak sekolah sudah memberikan teguran kepada guru MS. Namun Musrianto juga menjelaskan berdasarkan pengakuan muridnya, sampah itu diambil dari dalam bak sampah namun belum terkontaminasi dengan sampah lainnya. Musrianto pun menyebut pihak sekolah telah menyelenggarakan mediasi yang telah berlangsung pada 24 Januari lalu. Saat itu MS disebut telah mengaku menyesal dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Menurut Musrianto, para orang tua serta guru tersebut telah sepakat berdamai. Terima kasih telah menonton!